Di video kali ini, gue mau bahas jajaran action cam yang murah banget dari Akaso dengan fitur yang cukup berlimpah. Kira-kira apa aja kameranya dan kayak gimana kualitasnya? Gue bakal bahas setelah intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan kayak yang kalian bisa lihat, di depan gue udah ada 4 buah action cam sekaligus dari brand Akaso. Yup, jadi di video ini gue bakal review 4 kamera sekaligus. Mungkin gak bisa terlalu indep per kameranya gue ulik, tapi dari yang udah kita bener-bener coba, ada beberapa insight menarik yang gue rasa bisa jadi informasi bermanfaat juga buat kalian yang lagi nyari action cam. Gue bahas yang cukup general dulu, semua kamera ini udah dilengkapi dengan aksesoris yang komplit banget di paket penjualannya. Mounting-mounting yang kita butuhkan komplit sampai remote aja, itu dapet buat ngendaliin kameranya secara wireless. Jadi keempat kamera ini, semuanya dapet wireless remote buat ngendaliin dari jauh gitu ya, secara wireless. Emang sebenernya semua kamera ini juga bisa dikontrol lewat aplikasi juga yang konek ke smartphone kita? Cuman yang gue rasain pake remote bawaannya ini ternyata terasa cukup praktikal. Karena kita jadi gak perlu keluar masukin HP buat pencet record, pake remote-nya jauh lebih praktikal. Lalu semua kamera ini juga langsung dapet 2 baterai di paket penjualannya. Jadi ada backup baterai dan kita dapet chargeran baterai terpisah juga. Jadi gak harus cas via kameranya aja. Buat gambar, menurut gue rata-rata oke. Mereka memberikan kualitas gambar yang cukup decent, bagus. Mereka punya fitur distortion calibration atau distortion fix juga. Buat kalian yang gak suka kalau hasil foto atau videonya terlalu cembung karena lensa wide. Overall cukup proper, tapi emang kualitasnya bakal agak berbeda-beda dari setiap model. Tapi tenang, karena nanti kita juga pasti bakal kasih liat perbandingan hasil video dari keempat kameranya biar kalian bisa nilai sendiri. Tapi sebenernya beberapa model perbedaan kualitas gambarnya itu gak terlalu keliatan ya. Gak sesignifikan itu. Jadi jangan cuma berfokus sama kualitas gambar aja. Tapi liat juga fiturnya yang mungkin cocok dengan kebutuhan kalian. Oke, sekarang kita mulai bahas satu per satu. Karena masing-masing punya perbedaan yang cukup unik juga. Pertama kita bahas yang ini, yaitu Akaso V50X. Ini adalah action cam Akaso yang paling banyak di request. Karena memang dia juga pilihan yang paling murah di sini. Kamera ini dijual dengan harga Rp 1.599.000 aja. Dengan berbagai aksesorisnya. Tadi ya, udah full dapet semua aksesorisnya. Dan termasuk juga waterproof case. Karena dia emang harus pake waterproof case-nya kalau mau main air. Dari segi blood quality, sebenernya dia dari plastik. Enteng juga kayak action cam sekelasnya. Cuman yang gue salut, surprisingly, dia soft touch. Jadi kalau kita sentuh, dia tuh kayak agak lembut gitu. Agak soft touch. Agak lembek. Jadi finishnya tuh kayak ada lapisan rubber tipis gitu. Yang membuatnya terasa lebih mahal di kelasnya. Dan kemungkinan bisa bikin lebih awet juga. Kalau kena benturan. Gue juga suka dengan harga segini, dia udah membawa layar dengan kontrol touch screen. Touch screen-nya juga cukup responsif. Nggak ngadet kayak barang murahan. Dan ini mempermudah navigasi banget ketika ngatur-ngatur sesuatu. Jadi kita nggak perlu. Kalau dulu gue pernah pake action cam murah tuh, ya susah buat ngatur. Nggak ada touch screen-nya. Harus pake HP gitu kan. Opsi-opsinya. Di sini udah mudah banget gitu. Simple banget. Walaupun kalau di dalam waterproof case-nya ya agak susah. Touch screen-nya nggak bisa kita pake. Tapi buat dioperasikan di luar, itu mempersimpel pengoperasiannya banget. Dia juga punya mounting buat tripod di sisi bawahnya. Jadi simple kalau mau dipake vlogging tanpa waterproof case-nya. Untuk kualitas gambar, menurut gue dengan harga yang ditawarkan udah terbilang lebih dari cukup. Gambarnya bagus dan cukup stabil juga. Ketolong karena dia ada electronic image stabilization di kameranya. Tapi ya silahkan kalian yang nilai juga menurut kalian gimana hasil dari videonya. Selanjutnya ini ada Akaso Brave 7 LE. Kalau untuk yang ini dia dijual seharga Rp 2.449.000. Sedikit lebih murah dari versi Brave 7 biasa yang nanti kita bahas juga. Nah, kamera ini agak membingungkan gue sebenernya dari pertama ketika gue bikin video unboxing-nya ya. Karena dia dapet waterproof case di penjualannya. Tapi tanpa case-nya aja, bodinya, bodi kamera ini itu udah waterproof. Udah keliatan banget dari bodinya yang solid parah dan setiap pintu port dan pintu baterainya ini dilapisi oleh karet siling khas untuk kamera-kamera waterproof. Dan emang setelah gue coba cari informasinya, kamera ini tanpa case-nya, tanpa bantuan waterproof case-nya, itu udah tersertifikasi water resistance IPX7. Jadi, sebenernya kamera ini bisa dibawa main air selama mungkin nggak terlalu dibawa nyelem dalam dalam waktu lama. Baru kalau kayak gitu, kalau dibawa nyelem sampai dalam banget, terus agak lama underwater, ya mungkin itu baru dibutuhkan sih waterproof case-nya buat mastiin dia aman. Tapi harusnya sekedar buat dibawa berenang aja, ini udah cukup banget. Selain itu, kamera ini juga membawa fitur yang membantu banget, yaitu dual monitor yang ada di depan dan belakang. Jadi, kita punya monitor utama di sisi belakang, tapi kalau kita mau selfie, kita punya monitor di sisi depan. Harga 2 jutaan, udah bawa setup 2 monitor, itu gokil banget. Yang jelas sih, ini ngemanjain banget buat kita yang mau bikin video ala-ala vlogging tadi, atau sekedar bikin video selfie aja, atau ya foto selfie juga bisa. Karena framing-nya, kita bisa lihat, kalau framing yang kita ambil lebih aman. Karena ada monitor di sisi depannya. Dia juga membawa mounting tripod di sisi bawahnya, jadi buat vlogging enak banget. Kualitas gambar juga oke, dan pastinya kalian bisa lihat sendiri dari footage yang kita ambil berikut. Nah, ini untuk kualitasnya, sorry, dia agak mirip. Nah, ini untuk kualitasnya, kalian bisa lihat, kalau misalnya kalian lagi pengen traveling, ke sawah-sawah gitu, ini nggak di sawah, sebenarnya itu jalan raya tuh ya, ada wow-wow. Cuman di sini emang lagi tempatnya, ya padang aja bagus gitu, kayak padang rumput gitu ya. Ini rahasia tempatnya, ya nggak di CQC, pakai yang di CQC. Selanjutnya kita ke Akaso Brave 7. Kamera ini dijual seharga 2.699.000 rupiah. Nah, kamera ini di paketnya itu udah nggak ada waterproof case, karena bodi kamera ini lebih tersil dengan ketat, di mana dia udah mendapatkan sertifikasi IPX8, yang berarti aman kita bawa nyelem sekalipun sampai kedalaman 5 meter. Jadi, kita pun dapetnya cuma catch holder aja di paket penjualannya. Kameranya udah full waterproof. Untuk Brave 7 ini, dia juga udah membawa beberapa upgrade dari seri yang sebelumnya kita bahas. Dia di sini untuk stabilisasinya, udah menggunakan Ace 2.0, atau Electronic Image Stabilization 2.0, generasi terbarunya, yang membuatnya lebih stabil lagi buat kebutuhan gerakan yang lebih ekstrim. Di bodi kameranya juga dia udah support USB Type-C, yang bisa dipakai buat nge-charge dan masangin mic eksternal, kalau kalian mau vlogging dengan suara yang lebih bagus. Lalu, remote yang dibawa juga sekarang lebih keren, dengan adanya layar built-in di remote-nya. Cuman sayangnya, untuk remote-nya sendiri, dia di-charge pakai micro USB. Ya, bagus. Dia bawa baterai internal, cuman ya gue agak menyayangkan aja, karena casnya masih pakai micro USB. Jadi, nggak seragam aja gitu, dengan si kameranya sendiri. Untuk kualitas gambar, seperti biasa, cukup proper, dan silahkan kalian nilai sendiri dari footage yang kita ambil. Oke, gue sekarang lagi ngetes B-roll aja, ini sama si Kuncorro di belakang gue, ini ngetes kualitas dari Brave 7, gue bakal coba buat jalan-jalan, mungkin lo ntar aja, jalan-jalan-nya, karena gue habis jalan-jalan, ini gue buat tes, sembar jalan-jalan aja, misalkan gue mau ngambil angle-angle yang begini, ya kan, guys, ini gue nganjukin, Nah, kamera yang terakhir adalah Akaso Brave 8, action cam yang satu ini dijual seharga 4.499.000 rupiah. Yap, ini adalah seri yang paling mahal di sini, tapi bukan tanpa alasan. Action cam yang satu ini udah menggunakan sensor dengan ukuran 1.2 inch, atau setengah inch, jadi lebih besar dibandingkan action cam rata-rata di persaingannya, yang biasanya membawa 1.2.3 inch untuk sensornya, dan ini seharusnya bisa menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik lagi dari seri action cam Akaso lainnya. Dari resolusi foto aja udah beda sendiri, semua action cam yang sebelumnya kita bahas itu punya resolusi sensor 20MP, sedangkan si Brave 8 ini punya resolusi sensor 48MP. lumayan signifikan perbedaannya, dan dia juga bisa merekam video up to 4K 60fps, sedangkan yang tadi kita bahas sebelumnya mereka up to 30fps aja. Bodinya ini juga lebih rigid, dan tersil dengan lebih ketat lagi, karena dia diklaim bisa dibawa menyelam hingga 10 meter. Cuman sayangnya dia nggak ada mounting langsung di sisi bawah bodi kameranya. Jadi kalau mau pasang tripod atau aksoris semacamnya, ya kita perlu si cage-nya buat dipakein. Buat gue, ini disayangkan banget buat terjadi di Akaso Brave 8 dan di Brave 7 tadi sebenernya, di jajaran tertingginya. Gue nggak tau kenapa, tapi indikasi yang kuat yang gue liat gitu ya, dari yang gue telah ah, mungkin emang nggak ada ruang di bodinya buat naro mounting thread lagi. Karena secara bobot, Brave 8 dan Brave 7 ini terasa, mereka bener-bener kerasa banget kalau bobotnya itu, komponennya bener-bener padet di dalam kameranya gitu, beda dengan yang dua ini. Jadi ya mungkin itu salah satu alasan kenapa tidak bisa dimasukkan mounting thread lagi. Di Brave 8 ini juga dia ada sistem stabilisasi yang lebih advanced dengan nama Super Smooth. Cuman dia agak ribet, karena buat pake Super Smooth ini, video yang kita ambil harus diproses ke aplikasi HP-nya. Gue sih pake stabilisasi biasanya aja udah berjalan dengan baik. Cukup memuaskan lah. Oh iya, gue juga belum bahas, karena mereka punya dua layar di beberapa jajaran ini, tiga jajaran teratasnya, mereka punya dua layar, sisi depan dan sisi belakang. Cuman sayangnya kita hanya bisa pilih salah satu aja yang nyela. Mau layar depan atau layar belakangnya aja. Sampai sekarang gue belum nemu cara buat aktifin keduanya sekaligus. Ya bukan deal breaker juga sih, karena kita kalau pake ya pasti ngeliat belakang atau ngeliat depan gitu. Ya tuker-tukeran. Nggak sekaligus kita lihat dua-duanya. Cuman mungkin ini penting untuk beberapa user yang pengen tau gitu. Cuman buat gue sih ya cukup bagus, karena sebenernya bisa bikin irit baterai juga. Bukan masalah lah dengan fitur tersebut. Nah, buat kualitas gambarnya sendiri, menurut gue Brave 8 ini perbedaannya paling berasa. Emang mungkin nggak terlalu kelihatan di Youtube, atau kalian ya perlu lihat videonya dalam resolusi tinggi. Tapi ada perbedaan yang gue rasakan, terutama dari ketajaman dan rasa yang lebih natural. Sekarang biar enak, kita bandingin dulu aja beberapa kamera ini dengan kondisi perekaman yang sama. Oke, ini perekaman pake AK-Sofi 50X. Dan ya stabilisasi nyala. Ini juga audio yang kalian denger dari audio internalnya. Dan ya kayak gini gambarnya. Walaupun kayaknya ini nggak seragam deh. Soalnya cahayanya mungkin agak berubah-ubah, tapi nggak apa-apa. Dan ini gue bawa lari dikit. Silahkan kalian nilai. Oke, rolling sekarang kita coba pake Akaso Brave 7 LE. Dan disini framingnya lebih enak. Gue bisa lihat karena ada monitor di depannya ya. Dan ini juga suara dari audio internalnya. Silahkan kalian nilai. Kalian yang bandingin. Dan stabilisasi juga aktif. Gue bawa lari sedikit. Nah, silahkan kalian nilai. Oke, ini sekarang kita ngetes dari kamera Brave 7. Akaso Brave 7. Dan ya, masih sama. Kita bawa jalan. Cahaya juga sama. Agak berawan dikit. Dan silahkan kalian nilai gambarnya kayak gimana. Audio juga internal perekamannya. Dan mungkin gue bawa lari dikit. Nah, silahkan kalian nilai. Oke, sekarang pake Akaso Brave 8. Dan ini harusnya kualitas gambarnya lebih keliatan perbedaannya. Karena dia pake sensor yang lebih gede. Sekarang sama. Masih sama. Kita bawa tes jalan. Cahaya juga masih sama. Agak berawan. Gak terlalu bagus. Tapi ya, kalian silahkan nilai. Ini gue bawa jalan. Suara juga direkam internal. Dan gue bawa lari dikit. Nah, gimana kualitasnya? Silahkan kalian yang nilai. Karena disini kita stabilisasinya juga pake yang normal ya. Gak pake yang super smooth. Soalnya itu harus pake aplikasi. Tapi ya, gimana? Proper atau enggak buat vlogging? Suaranya juga gimana? Silahkan kalian nilai. Kalian yang nentuin ini bagus atau enggak buat kalian. Oke, jadi gimana kesimpulan dari gue? Menurut gue sih, dengan harga yang ditawarkan, melihat kualitas dan fitur yang diberikan, itu cukup menarik buat jadi alternatif action cam kalian. Emang low light agak kurang, tapi memang selama ini action cam itu jarang ada diciptakan buat low light. Karena ukuran sensornya biasanya cukup terbatas. Untuk penggunaan sebagai action cam aja, menurut gue para action cam dari Akaso ini udah memuaskan. Dan kalian juga jangan berpacu sama review gue aja. Kalian juga bisa lihat banyak review-review di Youtube juga. Banyak yang bahas juga di Youtube Indonesia. Dimana mereka cukup puas dengan hasil yang diberikan oleh action cam Akaso ini. Jadi ya, itu sedikit kesimpulan dari gue. Dan ya, itu aja sedikit pembahasan dari gue. Kalau misalkan kalian tertarik buat beli, kita udah kasih linknya juga ada di deskripsi. Dan pastiin kalian beli dapet garansi dari PT DNK Pratama. Biar dapet barang yang original. Dan ya, itu aja. Semoga bermanfaat. Semoga bisa jadi referensi buat kalian. Kalau misalkan ada koreksi saran atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan oke, gue Erwin. Di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa untuk berkarya.